Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Buat ibu siapa yang beli pola celana ya Saya kasih tau Saya beritahu caranya Dipak supaya tidak melintir Saat jadi celana ya Nanti dapat Pola seperti ini ya Nah ini pinggang Ini maksud saya pinggang itu 74 Kalau terdapat Tulisan seperti ini D ini maksudnya ya D itu maksudnya ya bagian depan Bagian depan itu dari sini Kesini itu dibuat 18 Nah B B itu 19 19 itu bagian belakang Dari sini sampai sini Setelah di kopnat seperti ini Ya itu D E anu B belakang Terus antara depan dan belakang Kita sambung Kita sambung Jadinya 19 ditambah 18 Jadinya 37 37 Dengan 37 37 Jadi 74 ya Nah ini Jadi pinggangnya didapat 74 Begitu penjelasannya ya Nah Sebelum Pola ini Diciplak ke kain Disimak dengan Teliti Supaya paham Dan tidak salah Dan celana tidak melintir Ini kita sisihkan dulu Untuk membuat celana Model standar Dibutuhkan kain Semeter Seper 4 Ya Sekurang-kurangnya Semeter 15 Maksimal Semeter 25 Nah Sebelum Kita dipelak Kita buat Seluruh Mungkin Ini kain Ini bagian tepi Sana bagian tengah Ya Nah disini Seperti ini Ya Pertama Ambil bagian Bagian Depan dulu Ingat ya Ini bagian tengah ya Ini bagian tengah Ini bagian tengah Ini bagian tengah Nah Kalau sudah dapat Seperti ini Kita ukur dulu Polanya Polanya kita ukur Misalkan ini berapa Bagian terbesar Dari bagian depan ya Ini misalkan 13 Kita naikkan saja Kita tambah 16 Nah Kalau sudah dapat Seperti itu Kita ukur 16 Dari bagian tepi kain Ya Nah disini Disini Dari sini Kita ambil Angka 16 Ini tidak Selalu harus 16 ya Ini Ngikuti pola Nanti ya Ngikuti polanya Nah seperti ini Kita ukur Disini 16 Ya 16 Disini 16 Ini Kuncinya Supaya celana Nanti tidak melintir Jangan asal Diplak Kalau asal Diplak Tepikan Seperti ini Celananya itu Akan Muntir Dan tidak akan Bisa dipakai Jelek Ya Ingat ya Jangan seperti ini Cara diplaknya Jangan asal Diplak Celana itu Nanti Muntir Nah kita ambil 16 Tengah 16 Tengah Terus kita ambil Penggaris yang panjang Ya Seperti ini Jadi kita ambil Tengahnya dulu Nah Kita ambil Tengahnya dulu Seperti ini Ya kan Seperti ini Nah Sampai ke bawah Ya Nah Seperti ini Kalau sudah dapat Garis tengah Pola kita tempelkan Ini garis tengah Ini garis tengah Ada Jelek-jelek ini Garis tengah Kita tempelkan Kita samakan Tengah ini dengan sini Ya Kita samakan Seperti ini Nah Seperti ini Ya Seperti ini Nah Gini kan Nah Setelah itu Baru digaris Kita garis Seperti ini Kita ikuti Garis-garis saya Nah Seperti ini Seperti ini kan Ini Ini kalau Pemula Kalau nyemak Pasti paham ya Kalau tidak nyemak Pahamnya susah Ya Seperti ini Nah Seperti ini Nah Kalau gini Selana dipastikan Tidak melintir Dipakai pun nyaman Jadi sesuai dengan Pola dari saya Juga Sesuai dengan Apa yang saya buat Kalau mau meniru Seperti ini Nah Ini Ya Jadi seperti ini Nah Terus ibu Ini garis lagi Samakan dengan Garis pedal ini Hitam Ya Ini juga Garisnya Sama Bagian saku Juga sama Nah Ini selana orang Tidak akan melintir Ya Nah Setelah dapat ini Kita potong Bagian belakang Bagian belakang Nah Seperti ini Nah Seperti ini Ini pun kita harus Ambil tengahnya ya Nanti saya garis juga ya Nanti juga saya garis Misalkan begini tadi kan Misalkan tadi begini Ya Saya ambil garis tengahnya dulu Misalkan tadi kan Celananya seperti ini Ya Nah Ini saya garis dulu Disini juga saya garis dulu Nah Seperti ini Kak Nah Baru saya garis Seperti ini Nah Ini celananya nanti Tidak akan Muntir ya Nah Celananya tidak akan Muntir Nah Jadi selalu Kita ambil Bagian tengahnya ya Nah Ini Ini juga bisa Ini juga bisa Masih cukup Banyak Masih banyak Ya Seperti ini Nah Kalau sudah jadi Seperti ini Kita putar Kayanya Ya kan Kita putar Saya akan putar Seperti ini Nah Ini kita ambil lagi Dari tengah ya Nah Ini kita ambil lagi Dari tengah Ya Ini kita ambil lagi Dari tengah Misalkan ini berapa Kita ambil tengahnya juga Nah Ini Ini misalkan 20 Kita ambil aja 25 ya Dari tepi sini Kita ambil 25 Di sini Di sini kita ambil 25 Nah Seperti itu Caranya Jipak Jipak Pola ya Dari saya Nanti Dipastikan itu Celangannya tidak melintir Nah Nah kita balik ya Seperti ini Nah Detail ya Nah setelah itu Garis hitam ini Kita samakan dengan Garis yang di sini Nah Seperti ini Nah Jadikan Tetap lurus Ya Terus juga garis Ini Gini Gini ya Gini 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 Nah Tetap Tidak berubah Dari pola saya Nah Seperti ini Nah Seperti ini Jadi polanya Seperti ini Jadi nanti polanya itu Tidak melintir Masih tetap utuh Dari saya Nah ini Ini posisinya Oke Paham ya Ibu Dari siapa ya Dari lurus ya Nah Seperti itu Ya Semoga Bisa paham Nah Seperti ini ya Nah Cara jiplaknya Jadi tengahnya itu Selalu diambil Ya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati